Liburan... Sini naik Liburan gini enaknya ngapain ya? Cusimah Bia Oke mari kita beres-beres, terus siap? Siap Uh cewek-cewek tangguh, cowoknya mana nih? Tium Oke kita mulai Let's go Oke tugas yang cowok dulu Ngapain kamu tugasnya? Sebagai orang tua kadang itu kita suka bingung kalau mau bonding dengan anak Ngapain ya? Di mana ya? Biayanya mahal gak ya? Dan banyak pertanyaan lainnya Ternyata-ternyata untuk bonding dengan anak itu tidak perlu mahal Dan tidak perlu bingung Karena inti bonding dengan anak adalah kebersamaan Apapun aktivitasnya, kalau bersama dengan orang tua mereka pasti akan senang sekali Satu syarat untuk bonding yang cakep dengan anak adalah Aktifitas yang kita lakukan harus bermanfaat Salah satunya adalah membersihkan mobil ini Karena dengan membersihkan mobil Yang pertama kita bisa mengajarkan pada anak-anak tentang kebersamaan Yang kedua kita bisa mengajarkan pada anak-anak arti tentang kebersihan Dan tentunya masih banyak lagi manfaat lainnya yang mungkin kita bisa pikirkan Taman-taman Iya Aku mau terawal Tidak kak atasnya atasnya iya kenapa papa dia malah nyuci malah nyuci ini nyuci lapnya lapnya langsung jadi putih langsung bersih ini sapun ini emang manjur bersih banget sapun bikinan siapa dulu kolapnya biasa sudah bersih kincel teman-teman sakura masih banyak bun oke teman-teman di hari bahagia ini Zara Kenzo sakura udah tuker-tukeran kan teman-teman nah sekarang giliran papa dan mama ngasih kita hadiah kalau kemarin udah dapet jaket kalau sakura dapet kapet pink kalau Zara apa ya tonton video sampai selesai udah sampai nih kakak kemarin kakak kesini terus ngeliat sesuatu yang kakak pengen oke jadi sekarang boleh pilih mbak ini kalau ini cara perawatannya gimana mbak perawatan kita rekomendasiin kalau customer itu pakai vakum tapi kalau misalkan memang customer yang mau dicuci kayak misalkan dicuci di rumah bisa pakai mesin cuci cuman memang tekanan mesin cuci jangan yang hat atau yang yang pencang lebih kayak yang soft kayak gitu atau kalau misalkan memang lemudi pengen nggak apa gampang kayak gitu dan nggak tak rusak itu bisa pakai laundry karena kalau laundry sendiri kan dia punya mesin untuk cuci karpet kayak gitu busu serat tapi untuk perawatannya nggak bisa dipaku terus di bawah sinar matahari langsung jemurnya apa gimana? bisa langsung di bawah sinar matahari langsung beda hal kayak misalnya item bedrock kita yang untuk kamar mandi yang dimana bawa itu anti sleep ke karet tapi kan kalau ini dia anti sleepnya berbahan kartun kayak gitu jadi kalau untuk dijemur langsung ke matahari nggak masalah nggak ngaruh kalau mungkin kalau karet kayak seperti bedrock kita yang ini dia kita busak ya? iya jangan langsung karetnya tapi juga balik lagi oke terus ini mbak kalau pakai vakum vakumku itu kan kenceng banget nah itu ada aturan tekanannya nggak ntar tiba-tiba aku vakum bro dulu semua itu iya kalau misalnya sih sebenernya tekanannya balik lagi jangan sampai yang kenceng-kenceng banget karena kita pun sebelumnya aku cuma satu tekanan kan kalau vakum? iya buat mobil itu oh buat mobil kemarin sih kita juga pakai satu yang satu tekanan yang kayak mungkin ada nggak bisa sebut merek cuma sejauh ini nggak masalah sih kalau untuk perawatan karpet yang kayak gitu sama nggak sih mbak? bulu sama kayak gini? ini dia lebih sebenernya lebih kita bisa bulan biliknya lebih bisa lama yang kayak gini karena satu bahannya dia nggak bedung seperti ini dan ini kalau yang gini dia lebih quick dry seperti kering kalau ini seperti gitu pakai sikat plastik itu yang sikat baju ini juga tetap bisa nggak masalah tapi maksudnya perawatannya kurang lebih sama sebetulnya ya? sama mbak yang ini balik yang ini ini kalau di laundry apa? kalau di musim cuci apa nggak rusak? nggak ngelipet-ngelipet gitu? nah itu yang aku lagi misalnya terkadang customer kayak pengen yaudahlah mau musim cuci aja paling kayak musim cuci mereka akan ngelipet-lipet jadi jelek kan ya? takutnya cuman balik lagi sebenernya bisa digunakan di musim cuci cuman balik lagi ke customer yang mereka berkenaga itemnya di musim cuci yang gimana tapi kalau untuk dilipet sih sebenernya ini nggak masalah tapi kan mesin cuci beda di remes-remes di puter-puter kayak gini terkadang mungkin kalau mesin cuci satu tabung kan dia berdiri mungkin masih better lah kayak gitu ya kalau yang satu tabung beri tapi kalau satu tabung pintunya ditarik iya kok yang satu tabung kayak gitu ditarik ya di puternya dia kan agar kecil ya paling di manual aja karena kita harus nyesuai juga mesin cuci yang digunakan jangan sampai semua mesin cuci kita anggap sama oke oke terima kasih terima kasih thank you terima kasih thanks you daddy iya aduh kecincin oke temen temen itu dia hadiah dari papa mama nah jadi sekarang kita bakal makan dulu kita mau cari makan dulu temen temen Oke teman-teman, nanti kita habis makan makanan khas Banjarmasin dan di sebelahnya itu toko lucu banget teman-teman, sekarang kita pengen lihat bolanya masuk bolanya masuk ke selokan jadi ini mamah main bola sama Kenso, kakak Sarah main basket, terus Sakura main sama temennya, papa nungguin di mobil susu kakak selamat menikmati selamat menikmati